Terapid antigen dilakukan oleh tim urusan kesehatan atau urkes Polres Sukabumi Kota bagi masyarakat yang akan datang ke Polres Sukabumi Kota untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian. Sebanyak 35 alat terapid antigen disediakan oleh Polres Sukabumi Kota untuk masyarakat secara gratis. Hal ini dilakukan oleh Polres Sukabumi Kota Pasca Hari Raya Idul Fitri serta dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 pada masyarakat. Karena pasca libur lebaran tahun ini banyak warga masyarakat yang aktivitasnya cukup meningkat. Menurut Kabak Sumdah Polres Sukabumi Kota Kompol Suryo, pihaknya menyediakan 35 alat terapid antigen yang diberikan kepada masyarakat secara acak. Dari hasil tes ini seluruhnya negatif. Dengan digelarnya tes acak ini untuk pencegah penyebaran COVID-19 pada masyarakat yang akan membutuhkan SKCK di Mapo, Resukabumi Kota. Jajaran dokes Polres Sukabumi Kota melaksanakan antigen gratis secara acak kepada masyarakat yang akan membuat SKCK. Karena untuk antisipasi penyebaran COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu ada sebanyak kurang lebih 35 masyarakat kita laksanakan antigen dan hasilnya seluruhnya non-reaktif. Pihaknya tetap menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat karena pandemi COVID-19 masih ada. Serta tetap menerapkan 5M saat beraktifitas di luar rumah.